Halo Tribunas, selamat malam. Saya Denso Valerfi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Syariakter ya, Tribunas bahwa pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024, baru saja tadi kecelakaan maut. Dimana bis ini merupakan bis perpisahan ya, Tribunas SMK Lingga Buwana, Kota Depok. Dimana kecelakaan ini juga sudah konfirmasi oleh Kompes Polo Jules Abraham Habas. Dimana peristiwa ini terjadi di sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini dalam proses evakuasi derik. Dan saat ini proses evakuasi ya Tribunas. Dan jalan utama ini diberhentikan sementara, kemacetan pun terjadi tadi ya Tribunas. Dari Syariakter beberapa kilometer ya, dari pantauan kami sementara telah terjadi kecelakaan hingga 4 kilometer. Dimana saat ini para korban juga sudah dievakuasi, dimana dikabarkan juga ada beberapa penumpang yang tewas ya. Ada pun untuk jumlah pasti, baik tewas ataupun luka, masih bisa, belum dapat kami informasikan kembali ya Tribunas. Karena saat ini untuk para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan belum ada statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan tersebut. Namun memang dimana bis ini diduga mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya, baik itu roda 2 ya Tribunas. Dan dapat saya lapor kembali, ini merupakan terjadi di Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kebupaten Subang, Jawa Barat. Dan untuk para korban sendiri juga sudah dievakuasi, dimana juga terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus. Dan terlihat beberapa orang tergeletak ya, tadi dalam video amatir. Dan seperti ini untuk para warga menyaksikan kondisi dan jalur di Jalan Lembah Sarimas ini dihentikan sementara ya. Jadi seperti itu Tribunas sementara dikabarkan ada 10 korban tewas. Nah seperti ini untuk kondisi bis. Jadi ini bis pariwisata ya Tribunas, dimana digunakan oleh para siswa dari SMK Linggabuana, Kota Depok. Dan merupakan bis perpisahan ya, melakukan perjalanan dari Depok menuju Bandung. Nah tadi informasi yang saya dapat sementara ada 10 korban tewas, namun belum dapat menginformasikan pasti. Mungkin seperti itu Tribunas untuk berita selengkapnya akan disampaikan di website tribunjabar.id. Siden Zafalevi, Kota Tuan Tribunjabar, melaporkan dari Subang, Jawa Baru. Terima kasih telah menonton!